bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab dari rasulullah di jilid yang kedua baik kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ke pelajaran yang ke 15 pelajaran ke 15 bagian A apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang 15 ini di pelajaran ke 15 ini insyaallah kita akan membahas tentang dua jenis dari tiga jenis yang ada dari la dalam bahasa Arab la dalam bahasa Arab la dalam bahasa Arab ini memiliki tiga fungsi atau tiga macam kita akan membahas pada pertemuan kali ini insyaallah dua macam dari tiga tersebut type langsung saja kita mulai buka di kitabnya di halaman 103 adarsu alhamisa asyara seperti biasa kita masuk ke hiwar dulu baru kemudian kita masuk ke latihan-latihannya type disini ada hiwar antara seorang guru dan beberapa orang muridnya guru mengatakan ayna tadhabu ya ababakrin ayna tadhabu ya ababakrin disini bak bakrin dan sebagainya adhabu ilal mudiri la takhruj minal fasil ana idhab ilaihi ba'dat darsi ya ustadhu ana talibun jadidun aina ajlisu aajlisu huna amamaka la la tajlis huna hadha maqadu hishamin wahua gaibun al-yawma wahua gaibun al-yawma kalau bisa dibaca wahua gaibun yawma ijlis hunaka khalfa hamidin type kita lihat guru mengatakan berkata ayna tadhabu ya ababakrin kemana engkau akan pergi wahai abubakar tadhabu fiil fiil mudare dombirnya apa dombirnya an anta laki-laki karena ini dia bicara laki-laki itu sih abubakar abubakrin asal katanya seperti ini abubakrin tapi kemasukan iya menjadi ababakrin nah kaedahnya apa jika ada nama orang yang berdiri dari dua suku kata mudop mudopun ilai abu dan umu misalkan abu abdillah abu muhammad sebagainya maka kata suku suku kata yang pertama atau kata yang pertama itu abu berubah menjadi abab mansub karena ada iya disini ada pun bakrinnya tetap mudopun ilai baik kemana engkau akan pergi wahai abubakar abubakar menjawab azhabu ilal mudiri karena pertanyaannya tazhabu maka jawabannya azhabu guru berkata la takhruj minal fasli al-an nah inilah pembahasan kita pada sepanjang kali ini insyaallah la takhruj ini akan kita bahas penggunaan la disini la takhruj la dinya jangan jangan keluar la takhruj minal fasli al-an jangan keluar dari kelas sekarang kepada siapa ini kepada abubakar izhab ilaihi ba'dad darsi izhab ini fiil apa namanya ini fiil amr dari kata rahabayaz yazhabu iz izhab kalau berlangsung pun seperti ini biasanya fiil fiil amr izhab ilaihi ya pergilah kepadanya i disini kembalinya kemana ke mudakar yang paling dekat yaitu al-fasli ya izhab ilal fasli ya apaan ilal mudiri ya apaan ya ini kembalinya ke mudir karena sesuai dengan konteks kalimatnya ya jangan keluar dari kelas sekarang pergi kepadanya kepada mudir maksudnya ba'dad darsi setelah pelajaran kemudian ada talib yang lain namanya humayun sudah ada nama baru kemarin ya di pertemuan sebelumnya humayun namanya dia mengatakan ya ustadu ana talibun jadidun kalau kita memanggil orang pakai alif lam itu gak boleh pakai tanwin tanwinnya hilang ya ya ustadu ya talibu ya rojulu ya ustadu wahai ustad wahai guru ana talibun jadidun aku adalah sentri baru aina ajrisu gimana saya akan duduk aajrisu huna amamaka a adisnya apakah apakah aku duduk huna disini amamaka amamaka namanya zarob terangan tempat apakah aku duduk disini di depanmu guru mengatakan la la tajlis huna ini contoh lagi penggunaan la tadi la la tajlis huna hadah hadah mak'aduh hisyamin wahua goibun al-yaumah jangan duduk ini adalah mak'ad mak'ad artinya tempat duduk kursi sama dengan kursi kursi sama mak'ad artinya sama hadah mak'aduh hisyamin ini adalah kursinya hisyamin jangan duduk disini wahua goibun al-yaum dan hisyamin itu goib pada hari ini goibun artinya isi fail tadi gaibun artinya goib tidak hadir al-yaumah pada hari ini ijlis hunaga khalfa hamidin duduklah disana dibelakang hamid ijlis lamar dari kata jalasa yajlisu duduklah disana dibelakangnya si hamid jadi ada dua la disini la tahrid sama la tajlis la ini dalam bahasa arab dinamakan la an nah yah ini namanya la an-nahiyah la tahrid sama la tajlis namanya la an-nahiyah nahiyah ada dikata nahiyuh nahiyuh artinya larangan al-amru bil-ma'ru wan-nahiyuh an-il-mungkar an-nahiyuh artinya larangan berarti la an-nahiyah adalah la yang kita gunakan untuk melarang karena kita lihat perinciannya nanti baik kita lihat dulu contoh-contoh yang lain kemudian bashir ada talib yang lain namanya bashir naik bashir mengatakan a artinya apakah ahudu ahudu nah berarti kan disini ahudu ini berasal dari kata a ya apa namanya fi'il mudari dari ahuza adalah yak yakhudu ini huwa bagaimana kalau ana kita katakan ahudu 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 itu kita ringkas menjadi ahudu nah jadi seharusnya kita katakan ahudu nah kita gabung dua hamzah itu menjadi a dengan ada tanda mat diatasnya nah maka ahudu artinya saya mengambil ya jadi ada dua a jadi satu a layar begini ini adalah gabungan dari dua dua hamzah a a gitu ya tapi kalau kita mengatakan ahudu itu agak rumit maka dipermudah dengan menggunakan mat disini ahudu ya sama juga seperti fi'il yang lain misalkan yakhulu yakhulu itu domir huwa kalau domir ana menjadi akhulu atau kita ringkas menjadi akhulu begini ya akhulu bagaimana cara membedakan akhulu dengan akhla fi'il madhi domir huwa kalau akhla fi'il madhi begini nulisnya ya ini fi'il madhi domir domir huwa kalau ini fi'il mudhore akhulu jadi perhatikan penggunaan hamzah sangat berpengaruh disini ya kalau ada hamzahnya bacanya akhla akhla kalau tidak ada hamzah tapi malah ada tanda madh diatasnya berarti ini bacanya dengan ini adalah fi'il mudha fi'il mudhore itu cara membedakannya ini khusus untuk fi'il-fi'il yang diawali oleh hamzah kalau tidak diawali dengan hamzah tidak perlu time ini apakah aku mengambil hadihid dafatir dafatir jamah dari jamah dari daftarun apakah aku mengambil buku-buku tulis ini wahai ustad maksudnya buku tulis buku tugas PR yang dikumpulkan pada hari sebelumnya apakah boleh saya ambil ini yang saya akan bagikan ke teman-teman kemudian guru mengatakan la la tafuzha jangan tidak la disini berarti beda jenisnya dengan la yang kedua la yang pertama ini namanya la annafiah la yang kedua namanya agak mirip annafiah tadi annafiah dan annafiah annafiah artinya meniadakan misalkan mengatakan la ilaha illallah itu la nafiah namanya la nafiah menafikan meniadakan yang artinya yang artinya tidak kalau la annafiah itu artinya jangan tidak bentuknya larangan kalau ini bentuknya negatif ini bentuknya larangan sama-sama negatif sebenarnya cuman nafiah itu untuk meniadakan suatu perbuatan kalau nahiah itu untuk melarang seseorang dari perbuatan la ta'fuzha jangan ambil dia jangan ambil buku-buku itu hadis ini kembalinya kedapat yang kena jamah menggunakan domini kemudian guru yang duru fidab zarin dia melihat ke dalam buku-buku ke dalam buku tulis ada satu buku tulis yang diambil dari banyak sekian buku tulis kemudian dia melihat ke sana yang berhatikan disini yang duru yang duru itu artinya memeriksa ya yang duru bukannya yang duru itu artinya melihat iya kalau setelahnya ada huruf jar ilah ya kalau setelah yang duru itu ada huruf jar ilah ya yang duru ilah maka disitulah baru kita terjemahkan dengan kalau kita mengatakan yang duru ilah ini artinya melihat atau memandang ya yang duru itu artinya memeriksa kalau yang duru ilah artinya melihat jadi perhatikan huruf jar apa yang datang setelah yang duru itu yang duru fidab zarin dia periksa satu buku tulis kemudian disitu ada namanya abdul rahim maka dia katakan ya abdul rahim wahai abdul rahim asal katanya sukun disini sukun ketemu sukun maka dikasrahkan jangan tulis jawaban jawaban al-ajwiba jama dari kata jawabun menulis jawaban jawaban dengan pulpen merah al-qalam al-ahmar al-ahmar artinya merah al-mudarrisu wal-ladi yaktubu bil-qalam al-ahmari gurulah yang menulis dengan pulpen merah gak boleh ini walasan teri itu nulisnya pakai pulpen warna hitam atau warna biru guru yang akan memeriksa nanti dia baru menggunakan warna merah untuk memporeksi jadi sebagian kampus itu atau sebagian mahat itu tidak diperbolehkan kita memakai pulpen selain warna hitam atau warna warna biru bahkan kalau kita diletih itu harus pakai warna biru warna hitam untuk soal warna tulisan disoalkan warna hitam kalau ujian kemudian warna biru untuk kita menulis jawabannya dan warna merah untuk mengoreksi nilai nanti type kemudian lanjutan warna faisal ada sendiri lagi namanya faisal undur ilaha dihil majallata ilaha dihil majallati ya ustadu nah disini perhatikan disini undur ila nazar yang zuru ila nah disini boleh kita terjemahkan dengan melihat lihatlah kepada majalah ini ila ada rumjar maka majallati wahai ustad ma ajmalaha ma ajmalaha ma disini namanya ma ta'ajub konteks kalimat ini adalah konteks kalimat untuk menunjukkan keheranan ini juga akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah ma ajmalaha ini namanya sigoh ta'ajub bentuk kalimat untuk mengungkapkan kekaguman ya kalimat ta'ajub ta'ajub ya bahasa kita takjub ya ya ta'ajub atau takjub bahasa kita itu bagaimana membuatnya insyaallah akan kita lihat dan contoh selanjutnya jangan membaca majalah majalah di dalam kelas wahai Faisal disini inilah nahiyah tadi untuk melarang melarang dari apa melarang dari membaca majalah di dalam kelas dan Faisal menjawab ma akra'u hadihil majalah tal'ana inna ma'anturu ila suwaril latifiha ma ma disini ma ma yang artinya tidak jadi ma itu artinya ya artinya sama dengan la dalam beberapa kondisi ya jadi ma itu tergantung kepada konteksnya nanti yang sudah kita ambil itu ada ma istifham ma istifhamiyah istifhamiyah atau ma tanya dalam kalimat tanya misalkan atau mengatakan ma hadah ya ma hadah ini ma jenisnya adalah ma istifhamiyah ya ma ini namanya ma istifhamiyah kalau kita katakan ma zahab tu ma zahab tu ini namanya ma disini namanya ma nav ya contohnya tadi ma zahab ma zahab tu ya kemudian di kalimat ta'jub tadi ada juga ma itu namanya ma ta'jubiyah ma ta'jubiyah kita mengatakan ma ajumalah betapa kita artikan ya kalau ma istifhamiyah ditirjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa kalau ma naviyah ditirjemahkan ke bahasa Indonesia artinya tidak tidak atau bukan kalau ma ta'jubiyah itu diartikan betapa nah itu bedanya ya ma isifhamiyah ma naviyah ma ajubiyah masih banyak lagi jenis-jenis maya lain ya soalnya akan ditambil satu persatu nanti sama dengan beriringan dengan dalam kita melihat di pelajaran ini baik di Faisal mengatakan ma akra'u saya tidak membaca hadir majalah sekarang karena guru tadi melarang jangan baca majalah di kelas saya enggak membaca majalah di kelas sekarang karena sesungguhnya saya hanya melihat kepada aswari ennama itu bahasa dari kata inna dan ma ya inna dan ma berarti kan kalau inna itu artinya sesungguhnya kita tambahkan ma fungsinya apa fungsinya alhasor pembatasan ya berarti kalau kita mengatakan inna ma kita katakan sesungguhnya hanya hanya artinya pembatasan sesungguhnya saya hanya melihat makanya kita katakan di hadith inna mal amalu bin niat sesungguhnya perbuatan itu hanya tergantung kepada niatnya dari mana kita dapat kata apa namanya dari kata apa namanya dari mana kita dapat kata hanya itu kita mendapatkan dari adanya ma disini ma ini tufidul hasor memiliki mana hasor pembatasan disini sesungguhnya saya hanya melihat kepada suar suar itu jama dari surah kita surah surah jama dari surah surah itu gambar-gambar sesungguhnya aku hanya melihat kepada gambar-gambar yang ada di dalam majalah ini kembalinya ke majalah saya tidak baca majalah saya hanya melihat ke gambar-gambar ini apa bedanya kembalin ada santri yang lain mengatakan namanya Hamzah apakah aku boleh membuka pintu ya kada yakadu kada yakadu ini namanya fiilnakis sama seperti kanayakunu kanayakunu itu sama dengan kada yakadu insyaallah karena anda bapak sendiri nanti membahas yakadu yakadu itu kalau dititimakan kebahasan artinya hampir yakadul jarosu yarinu aljaros artinya apa bel bel hampir yarinu yarinu itu fiil mudore jadi ini adalah fiil mudore walaupun jumlah penyusun kurungnya sedikit ada dikata ronna ronna yarinu ronna yarinu artinya berdering berbunyi dari hape dering bel sekolah itu sama kita katakan yarinu aljawal aljawal yarinu hape berdering berbunyi yakadul jarosu yarinu artinya hampir bel itu berdering maksudnya bel hampir berbunyi sebentar lagi bunyi bel ini apakah boleh saya buka pintu guru mengatakan la lataf tahil babal ana atau untuk mengatakan lataf tah al baba al ana jadi boleh dua-duanya ya kalau dibaca terpisah untuk mensukunkan lataf tah kalau dibaca tersambung wasol atau mengatakan lataf tahil baba dan dua-duanya dan dua-duanya boleh baik baik kita masuk ke latihan sahih mayali koreksi pernyataan berikut pernyataan pertama Abu Bakrin ma'ahu majal latun Abu Bakar memiliki majalah benar apa salah ini pernyataan salah salahnya di kata Abu Bakrin karena yang membawa majalah itu siapa ma'ahu artinya bersamanya jadi Abu Bakar bersamanya ada majalah jadi dia membawa maka ma'ah itu kita artikan membawa disini walaupun dia bukan kata kerja kita sesuaikan dengan kontes kalimatnya begitu ya Abu Bakar membawa majalah benar apa tidak salah yang membawa majalah tadi adalah Faisal membawa majalah adalah Faisal Abu Bakar itu tadi yang ini ya yang pergi ke mudir tadi type nomor 2 Faisal Talibun Jadidun ini salah Faisal bukan Sentri Lama yang benar siapa Sentri baru siapa yang Sentri baru kalau bukan Faisal siapa dia yang namanya Agarumi tadi itu Humayun dia yang Talib jadi nomor 3 Bashir Bashir menulis jawaban-jawaban dengan polpen warna merah ini salah yang menulis dengan polpen warna merah bukan Bashir itu tapi Abdur Abdurrahim jadi salah Bashir yang benar adalah Abdur Abdurrahim yang nomor 4 Hamzah Gaibun Al-Yawm Hamzah tidak hadir hari ini salah Hamzah hadir ada yang ngomong tadi yang tidak hadir itu adalah Hisham yang tidak hadir pada hari ini adalah Hisham bukan Hamzah taip bila tataan yang kedua Ikro' Mayali baca perhatikan berikut ini tadhabu menjadi latadhab taktubu menjadi lataktub tashrobu menjadi latashro perhatikan perubahan-perubahannya disini perubahan yang pertama apa perubahan yang pertama adalah perubahan harokatoma jadi sukun berarti la ini namanya tadi la nahia la untuk melarang untuk melarang la untuk melarang atau kita kenal dengan nama la nahia tadi yang bosnya untuk melarang itu pengaruh yang ditimbulkan adalah sukun dia termasuk jawazim misalnya insya Allah kalau ada pembahasan di Nahu nanti la tadhab nantinya dia melarang untuk pergi ya dan perbuatan yang dilarang itu harus berharokat sukun la tadhab harus sukun dia karena fungsi dari la itu adalah mensukunkan ini kalau konteks kalimatnya adalah melarang ya jadi asal kata kerjanya adalah tadhabu film tore kemasukan la latad latad hab ya berarti la itu la anahiyah ini masuknya kepada fiil muto mutore karena secara logika mungkin tidak kita melarang perbuatan yang sudah terjadi atau fiil madi bagaimana tidak mungkin perbuatannya sudah terjadi ya sudah tidak bisa kita larang tapi kalau latad hab itu kita melarang perbuatan yang akan terjadi jadi perbuatan jahabahnya disini belum terjadi maka kita larang orang itu agar jangan sampai terjadi kita gunakanlah la anahiyah disini kita katakan la tadhab jangan pergi ya latushrik billah jangan sebutukan Allah berarti perbuatan syirik disitu belum terjadi dikhawatirkan akan terjadi maka Allah larang kita nah itu maksudnya berarti kalau tadhabu masukkan la anahiyah menjadilah tadhab taktubu masukkan la anahiyah menjadilah taktub tashrabu menjadilah tashrab takkulu menjadilah takkul tanam menjadi tanam dan seterusnya harus sukun di akhirnya lihat contoh yang pertama ya musa anta maridun falatashruj minal bayti walatadzhab ilal madrasati walatal abdishari'i ya contohnya disini wahai musa anta maridun kamu itu sedang sakit falatashruj minal bayti maka jangan engkau keluar dari rumah berarti la disini inilah la nah ya karena setelahnya berharokat sukun itu cara membedakan la dengan yang jenis yang lainnya itu dengan melihat kepada fiil setelahnya ini harokatnya apa tadhabruj biasanya dikulat dikitab-kitab dikasih harokat di bagian ini walaupun kita gundul jadi dikasih harokat di bagian ini baik latadzhab latakhruj ini larangan yang pertama jangan keluar ke rumah larangan yang kedua apa latadzhab ilal madrasati jangan ke sekolah itu larangan yang kedua kemudian larangan yang ketiga latalab jangan bermain-main di jalan karena kamu sedang sakit cepat yang kedua latajlis fit tarihi jangan duduk di jalan maksudnya bukan di tengah jalan tentunya maksudnya duduk-duduk di pinggir jalan jangan duduk-duduk di pinggir jalan karena ada larangan dari nabi untuk mengurung-murung di pinggir jalan ya tanpa ada keperluan baik nomor tiga iftahid nafidata wala taftahil baba bukalah jendela dan jangan buka pintu jadi larangannya adalah untuk membuka pintu kalau membuka jendela malah diperintahkan ya berarti lawan dari fi'il amar ya fi'il amar artinya apa larang perintah kalau lanahiyah itu malah larangan ya berarti kalau kita mau memerintahkan orang menyuruh orang kita gunakan fi'il amar ya ini untuk menyuruh kalau latafstah pakai lanahiyah itu untuk melarang ya jadi menyuruh orang melakukan satu perbuatan gunakan fi'il amar melarang orang dari satu perbuatan gunakan fi'il mudore ditambahkan la anahiyah gitu ya gak ada namanya fi'il nahiyah ya yang ada fi'il mudore ditambah la anahiyah gitu ya nomor empat jangan tertawa di kelas jangan tertawa di kelas jangan tertawa di kelas berarti larangan untuk tertawa dan nomor lima jangan makan di jalan di jalanan makanan-makanan yang dijual di pinggir jalan nomor enam berbohong berdusta berdusta jangan berdusta nomor tujuh la tahlik lihya takak la tahlik halakoyah liku artinya mencukur jangan mencukur lihya takak lihya artinya jenggot jangan mencukur jenggotmu baik nomor delapan la tas'alni hades su'ala jangan tanyakan kepadaku hades su'ala la tas'al asalkannya la tas'al tambahkan ni saya jangan tanya kepada saya hades su'ala pertanyaan ini kalau kita perhatikan setelah fiil mudhari yang kemasukan la anahiyah itu pasti harapannya fathah kenapa? karena sebagai mafulun bihi la taftah al-baba berarti maful bih dia maful bih dari taftah domir anta la tahliq la tadrib la takzib la tadhak la tas'alni di mahal ya latas'alni hades su'ala kenapa? sebagai maful bih disitu la tadrib zamilaka jangan kukul temanmu siapa yang gak boleh dipukul? temanmu berarti teman disitu sebagai maful bih maful bih itu harus fathah ya kemudian yang kita perhatikan juga tadi larangan-larangan ini dia memang menggunakan pil mudhari tapi pil mudhari yang digunakan domir anta kenapa gak menggunakan domir anti antum dan seterusnya taedahnya kalau kita melarang orang secara logikal ya boleh gak kita melarang orang-orang yang goib orangnya yang gak ada di hadapan kita tapi kita mau melarang dia muhammad gak ada di hadapan kita kita mau melarang dia untuk jangan tidur mungkin gak gak mungkin mencuali oleh telepon tidak lagi tidak mungkin kita melarang orang yang tidak ada di hadapan kita berarti larangan itu harus ditujukan kepada domir-domir mohkotop saja apa itu domir-domir mohkotop orang kata ganti ke kata ganti kedua kata ganti kedua dalam bahasa apa-apa saja dia mulai dari anta antum anti antunna nah 4 domir inilah yang bisa kita larang kalau huwa hia hunna hum itu gak mungkin kita larang atau ana atau nahnu gak mungkin kita melarang dari sendiri jadi yang kita larang itu adalah anta antum anti antunna bagaimana cara melarang anti antum antunna akan kita lihat nanti sekarang kita ambil domir anta dulu kita ambil domir anta dulu baik berarti yang dilarang disini semuanya jangan duduk di jalan larangan ini kepada laki-laki jangan makan di jalan ini larangan kepada laki-laki jangan cukur jenggotmu ini laki-laki mungkin perempuan dan seterusnya baik lihat contoh di Al-Quran Ibrahim berkata kepada bapaknya azar Allah ceritakan dalam Al-Quran ya abati latakbudis syaitana ya abati abati artinya abi sama dengan kata ya abi kalau abi artinya bapak saya kalau abati itu lebih sopan dia ayahanda wahai ayahanda panggilan kesayangan kalau ibu kita katakan ya amati ya amati boleh kita katakan ummi juga tapi kalau kalau mau lebih apa namanya istilahnya lebih sopan lebih menunjukkan kasih sayang kita katakan iya abati wahai ayahandaku latakbudis syaitana jangan engkau menyembah syaitan berarti lah disini adalah larangan karena karena ta'bud disini harokatnya sukun latakbudis syaitana jangan menyembah syaitana kamaja afi surati mariam sebagaimana disebutkan di dalam surat surat mariam baik kita cukupkan sampai disini insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan tentang la an-nahiyah ya di ingat baik-baik dulu kaedahnya tadi bahwasanya la an-nahiyah itu fungsinya adalah untuk melarang ya kaedahnya yang pertama dia masuknya ke fiil mudore masuk ke fiil mudore dan fiil mudore itu harus menggunakan domir domir apa domir mukhotob mukhotob berarti orang ke orang kedua orang pertama sama orang ketiga berarti tidak boleh kemudian apa lagi kaedahnya tadi fiil mudore tersebut fiil mudore nya fiil mudore nya harus majizum majizum artinya su sukun harus sukun fiil mudore nya harus dalam keadaan keadaan sukun kemudian keadaan yang keempat mananya adalah larangan ini kaedah yang berkaitan dengan la anahya kemudian kaedah yang kelima isim yang terletak setelah fiil mudore itu fiil mudore nya dihukumi mansub kenapa dihukumi mansub karena dia sebagai maful maful bi maful bi kan mansub ya baik berarti barakat fathah berarti tadi adalah ini adalah isim yang terletak setelah fiil mudore tadi maka dia dihukumi mansub karena sebagai maful bi ini adalah la anahya caranya kita lihat nanti bagaimana perbedaan antara la anahya dan bagaimana cara mendeteksinya atau cara membedakannya Allah ta'ala a'lam bishwab subhanakallah mabiam dik syadu ala ilaha ila anta assafru kawatu wilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh